hai oke guys welcome back to my channel jadi kali ini gua akan analis lagi atau reaction atau apapun itu Omega versus TNC wow last pick tamu guys tamu masih bagus guys apa jungler ya siap lagi lawan balmon gini di road udah di band ya jadi nggak bisa pakai di road sebenarnya di road jungler juga bagus buat lawan balmon ya kan Oke ini adalah game ketiga dan seperti biasa gua akan pilih match yang durasinya panjang kira-kira dan ini gua belum nonton dan gua nonton hari-hari yang sama ya oke oke kita lihat full draftnya guys Patrick sama Cloud lagi versus ya Patrick Cloud emang lagi OP sekarang tapi Patrick nanti di nerf gua kurang tahu ya Apakah terus Cloud menjadi OP kayaknya enggak juga sih Cloud butuh item gitu dia early game nggak bisa bantai-bantai jadi nggak terlalu OP lah kalau Wanwan di next patch gua bisa bilang sampah sih kalian lihat aja lah ya kenapa kebohan-bohan itu next patch sampah gua pengen live di di tiktok sih nanti pas baru Oke guys inilah dia Omega versus TNC game ketiga guys ya oke detik 26 Cloud Sprint ya normal draft pick gua lebih suka kiri ya karena MPL Filipin tuh pasti mainnya lead game-lead game gitu loh dan gue nggak tahu kenapa suka draft pick yang agak-agak lead game itu dan apalagi Balmond disini kan secure Lordnya oke lah grog deh sekarang grog bagus gua udah pernah bilang di grup telegram kalau grog itu masuk tier A plus ya karena alasannya itu tadi dia 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 yang counter Cloud sini alasannya sama counter Ruby kalau misalnya mau langsung ke dalam dan dia juga bisa grog ini dia bisa juga cancel grog eh cancel Balmond yang lagi ngelort jadi Balmondnya lumayan untuk kena stun beberapa detik 1 detik atau satu setengah dan jadinya dia nggak bisa kombo ultiretri gitu guys Uranus disini sama Esme udah pasti menang Esme dulu sih tapi level delapan ke atas masih masih oke bisa ngimbangi sih Uranus level 4 pun juga udah bisa ngimbangin ya tapi masih darahnya masih menangan Esme sih kalau level 8 lebih lebih oke selesai Rizzen semua busnya bener-bener di cekin uh di riset dia mau Esmeralda wah dia pakai sprint dan keluarin sprint Uranusnya belum keluar sprint Rizzen soft reset on the turtle here great hole by Omega zone control by Miku in Renzi dan agak bagai soalnya grognya keempat dia mau kena ulti grog tuh nah tuh tuh kan nggak bisa uti kan Balmondnya hmm itu dia ternyata bisa guys di counter play melawan ini grog ya bagus ini grog ya tadi game sebelumnya pas gua react onik juga pakai grog kan si RSI tapi mesti disiplin kalau pakai grog itu mesti-mesti ultinya mesti disiplin rupi tank sekarang lagi keluar lagi ya rupi tank direng juga luar lebih oke apa lebih sering keluar lah direng di sini tujuan pick ruby adalah dia untuk nge-cancel si UV guys karena gampang banget skill 2 ke bisa cancel ya kan jadi si ruby tinggal flicker skill 2 atau ulti juga bisa guys bebas dan buat nge-delay pergerakan si tamus karena tamus nggak bisa sena jidat nih masuk-masuknya karena ada ruby Oke 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 semua uranus sama Ismae sama-sama ngangkat di atas sana dan ini adalah game yang ya cukup cukup aman-aman aja sih untuk kedua tim karena hero lead gamenya banyak lumayan banyak juga kan Givi Ismae Alda Uranus ke laut bukan sama-sama lead gamenya dua kan ya in even having a mystery shop here I think this is exactly what's where I need to do is scale really fast as fast you can on this pick for the Eve because again there's so much reliance on fighting those objektives later on that's gonna be key ya playing against the ballmen here and you guys even mentioned it the way that Miko play late last game you're getting MVP on the same up it's pretty deadly Oh masih selamat sih hip-hop Oke saya tarta lagi dia mesti mesti jagain grobnya nah oh enggak kena tembok grobnya cok jadinya bentar setunya Wah itu dia guys kalau gua bilang enggak disiplin guys dia tadi mau kena tembok yang pucuk situ tapi karena ternyata babelis dia ya kebelabasan so sebentar doang putihnya oke guys ternyata Uranus nya udah dominis as dulu ini sih tip item tingkat banget sih buat kedepannya ya karena iya gimana lawan Ismail ya sebenarnya bikin buku dulu juga masalah cuman darah lu yang nggak bisa ke-manage tapi kalau bikin buku ke-manage juga mana defense juga lebih oke dan yang terpenting oke balon tertarik zoning bawahnya dapat hmm oke kondisi so far satu-satu goldnya juga nggak beda Hai now isek TNC has woken up their decisive their relentless the don't look for that picture perfect reason dia mau fokus sambil goldbuff ya level 8 kan dia level 8 udah pede gesek-gesek si Esme guys emang harus tunggu level 8 seuranus komiteng lebih little counter sdc yc ternyata namanya itu guys gua gua sempat mikir itu bacanya apa SDZ sdc yc tamusnya guys lihat oh geroknya nggak mau mulai lagi ternyata udah kalah mapping guys Tartal 2 omg TNC 1 ikut pilih cloud masih farming di bawah nya hmm masih oke everybody itu disini klaus perlu bikin pistol udah pasti sih wop udah nggak ada ulti rupinya bahaya standar sudah jadi oke ygnya ternyata mau bikin enod dulu nggak tahu itu enod atau Ice Queen sih buat kayak gitu sepertinya Ice Queen ya pasti Ice Queen ya ternyata buku sekarang Uranus Wah tumbang guys tumbang guys ultinya grog ngeselin kalau kena tembok keman wih kerasa dong esme belum bikin armor itu masih kerasa guys nggak tahu mungkin dia bikin oracle gue tadi kurang lihat karena cepet banget wah miss guys lepas gak sih menimpus Touretnya nggak sih dapet Touret loh itu seharusnya Wah ini sih trik banget guys ya kalau kalian ke geng bawa keluar guys biar kepancing dan ternyata Touretnya selamat harusnya enggak perlu kejar yaitu kita bisa dapet pelajaran ya karena kalau enggak kejar dapet Touret itu bertiga kan lepasin aja esmennya kalau ke sana orang enggak ada minion juga Oke Reden Armor dan brute force diamankan Oke ternyata ruby lebih teamfight ya dia dia beneran ngincer EV sih op game horror game horror game horror tumbang ruby-nya kena shotgun oh wow dia tahu kalau bedrocknya enggak ada ulti tapi lihat Balmonya disana cari kill dan SB nya kena Touret Wah kelrasi mantap sih gua ingat kata-kata Bang Shin ya kalau kalian main cloud itu jangan takut-takut untuk open fight cuman open fight nya mesti mikir sih nggak boleh masuk-masuk sembarangan cuman jangan takutlah gitu dan ternyata memang itu power spikenya cloud gitu dia dia bisa open teamfight tanpa tanker oke wah cloudnya setengah cok kena sniper uranus udah pasti rekel region lebih banyak cooldown lebih cepat dan anti-defense magic oracle itu adalah item-item favorit explainer zaman dulu ya dulu tuh dipakai sama pakwito biar silatnya tebel esme juga uranus juga kan dan dia nambah regen juga gitu kan kadang-kadang kalau tamu harus pakai itu juga darahnya lumayan gede juga oke item bikin Ice Queen ya guys ya seperti yang kita prediksi Lilia enggak tahu bikin bikin holy atau divan kali ya gua enggak tahu WC nih Lilianya bikin apa ya guys ya di sini banyak banget opsinya dia bisa bikin nrd juga tapi gua yakin dia bikin nrd dan cloudnya udah pasti pistol batrik udah pasti life steal atau WON mungkin dia belum WON oke game horror game horror kebers mati sih ya karena uranusnya defense nya baru satu ya dia baru domain jadi Patrick masih okelah shot gun tapi shot gun emang terlalu upis sih petrik tuh kurang aja remang cok oke cloudnya ngecer givi lihat sama-sama sprint wadigo cek begitu dong gila guys nah itu guys kenapa cloud itu mesti butuh attack speed karena ultinya kalau enggak cukup attack speed itu enggak enggak sakit guys jadi lama ngebunuhnya jadi lebih sakitan cloud kalau kalian pakai pistol ya gameplay kalian itu adalah cicil-cicil jangan main ulti kalau kalian pakai apa yang corrosion itu nah baru ke kalian main ulti-ulti itu guys karena damage-nya sakit ulti kalau udah dia es golden sama corrosion tapi kalau kalian dia es golden sama pistol itu enggak enggak begitu sakit guys ultinya guys kalau udah mid game-mid game begini guys masih masih kurang cepet ngeburstnya tapi disini mau gimana pun caranya ke laut mesti wajib pistol sih jadi kalau bikin corrosion malah enggak guna kan cuma emang speed doang sama ulti dan iya wow gila tuh cok gila lihat battery kayak gitu pistol ke laut mantap masih ada balmon PR mereka balmon just give enough open grog mesti eh disiplin kelra udah keluar WON informasi yang bagus mati ternyata di flicker sama grognya disana dan kita lihat uranusnya ganggu si yivi mantep banget uranus tapi Lordnya dapet balmonnya digesek-gesek esme mulu cok eh 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 di fernah ground cloud nggak terlalu cepet sih guys ngapa ngebersihin minum-minum dari Lord tapi kalau ngebersihin Lord cukup cepet tapi kalau ngebersihin minum-minum dari Lord itu masih masih lama sih cloud cloud bukan hero high ground sih jadi dia bersihin minumnya tetap lama tidak secepat batrix dan tidak secepat bro dia to clean bersihin minumnya nah cicil-cicil ke begitu guys main cloud kalau kalian pakai pistol guys oke batriknya heptasis wah ini sekali sniper lebih ngeri dia pasti akan sniper si cloudnya terus hmm kena ruby kan karena batrik sniper apalagi heptasis ya dia udah pasti mau main cicil-cicil di arah late gamenya karena ketika di arah late game itu minim banget tim fight kan lebih ketari ulur dan cicil-cicil dan batrik ini bisa buat pukul mundur sih kalau misalnya kalian bikin heptasis walaupun gak heptasis juga udah sakit cuman lebih parah lagi sih ini lebih maksimalin potensi untuk poking-poking damage oke udah mau encer siapa dia mau bukain apa aja sih sepertinya mirip kayak brody heptasis heptasis yang pernah dipakai clover dia 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 cicil-cicilmu lumayannya cok karena nggak nggak kesentuh ke belakang kan hmm mampus tuh heptasis makan tuh cok karena nggak kesentuh dan pasti nyala terus heptasis buat brody sama batrik kalau Clint masih agak-agak kesentuh lah guys cuman tergantung draft juga sih tapi Clint sekarang udah nggak kepake ya di turnaben di rank juga jarang hmm ini sih buit bridge damage mantap sih ini cok ya bikin lifesteal gantinya adalah WON yep bener sekali jadi disini dia nggak akan main Nibiru guys dia pasti akan main sniper untuk cicil-cicil dan main shotgun untuk surprise mantap gua lihat disini Lilia masih disiplin ya guys dia masih apa ya dia masih disiplin lah dia masih melakukan tugasnya dengan baik masih jaga posisi dengan baik awas grog grog grognya itu bisa flicker ulti langsung dikumpul batrik oke Renziu sudah blade armor yang pasti batrik itu sebenarnya tembus kalau pakai blade armor ya ya apalagi wah heptasis kayak gitu shot gun tetap oh dapet kelautok mundur sih oke ternyata satu tuker Lord ya sekarang gitu guys ya kalau musuh kalian dapet Lord itu kalian mesti harus ambil satulah perangin gitu karena ya biar nggak rugi-rugi banget dan ketika musuh kalian ngelot itu kan darahnya juga kekurang dikit-dikit ya jadi ada advantage juga dan posisinya udah pada kelihatan jadi sekarang tuh wajib banget sih kalau misalnya musuh dapet Lord kalau kalian bisa perangin perangin sih benar nggak rugi-rugi banget gitu ambil take my camera earlier TNC have there work hard for them with this wajib oh wajib saya tahu ternyata di temen 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 nya lebih oke tumbang disana sebenarnya masih cukup thank you disitu Patrick nya jual item udah kejual won beli haskelau Renzo telat Wow 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 guys cukup thank you sisi Esmeralda ya disini air banget karena cuma Cloud Lilia masih bisa dikocek Lelia mungkin diambil dari efek slownya tapi Cloud bisa ngebersi Esmeralda Cloud udah full item enggak pakai sepatu dia bikin corrosion sideboard movement wah ini sih udah titik darah penghabisan ya cok ya buatnya Cloud Lilia udah full item uranus sudah full item semuanya sudah kurang ruby mostly sudah full item dan standar gak ada yang berubah Oh ygnya ganti item tuh apaan tuh Holy Crystal kah atau glowing won yes ygnya glowing won si glowing won itu disitu oke masuk akal masuk akal glowing won sudah sudah pilih bikin mentahannya disitu guys SD YC TNC sudah diposisi yang proper sekarang buat ngelort masih belum tahu informasi ya mengenai Omega ini orang dimana gitu sekarang menangin posisi Lord lebih banyak advantage guys ya jadi kalau bisa yang ngehit Lord cuma satu aja lah terus di pick up untuk wop Oh balmonnya tumbang Oke dapet Lelia tapi tak mesti jauh juga sih tadi tarik Wah flicker Wah blazing duet timing yang cukup pas oh oh wah itu kesalahan yang bisa kita pelajari guys itu tamusnya itu ngehit Lordnya kejauhan dari temannya dia harusnya bawahnya ke bawah nggak bawa ke samping tapi tapi gua baru tahu sih ya jadi enggak wajib sih kalian bawa ke samping ngelort tuh ternyata bisa digagalin cokok dia harus bawa ketengah karena ketika bawa ketengah lu bisa mundur ketemu tim lu dan lu bisa kabur ke arah kanan kiri atas bawah tapi kalau lu bawa ke samping lu arah kaburnya cuma ke sana doang ke ke belakang sana sama ke depan sana Wow lumayan guys ilmu guys Oke berbahaya tidak ada petriks tidak ada high ground cuma yvi geroknya sekarat esmeralda masih kuat esmeralda tarik keluar dia pasti cuekin sih tapi midnya masih masih oh masih hitnya masih panjang guys belum kena N sini sadown esmeralda mati Oh lilyanya dari tadi dia sangat disiplin guys gua udah bicara dari dari mid gamenya ya bahwa lilyanya ini gua udah disiplin ternyata membuahkan hasil disini guys jadi selama kalian main disiplin walaupun kalian belum ngekill atau belum asis gitu-gitu itu masih masih oke lah jobdesknya kalian kerjain tuh berarti kalian udah okelah di game gitu oke kena n guys gg smart omegah memang smart lilyanya jadi highlight ini guys bagus cloudcara juga timing bagus buildnya ngeri sih jual sepatu langsung beli om corrosion dan disini ngepik grog lagi-lagi kurang disiplin kalau sampai live game kurang disiplin ngepik grog itu fatal guys ya jadi jangan arli game nya tuan jadi itu aja guys TNC Omega game ketiga thank you yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya bye